Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin Yang akan membahas alur cerita badai pasti berlalu dan predisinya untuk kalian semua Namun sebelum Mimin melanjutkan Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian dari dimana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tau Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan Serta menarik untuk kita saksikan Akhirnya pemakaman Leo pun tiba Dan Leo dimakamkan di pemakaman umum Siska sangat berduka atas kepertihan Leo ini Namun tiba-tiba saja Tante Marisa datang ke pemakaman Rupanya Tante Marisa ini sudah mengalami depresi Dia mengusir semua orang yang ada di sana dan marah-marah di kuburan tersebut Tante Marisa mengatakan kalau Leo masih hidup dan belum meninggal Dan saat itu Siska pun tidak mau pergi dari kuburannya Leo Siska sangat berduka atas kepergian Leo Namun dengan setia Chris menunggu Siska yang tidak mau pulang dari kuburan Dan di scene yang lain terlihat penyakit Bu Arnas semakin parah Akhirnya Bu Arnas pun akan dibawa ke China Untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik Sementara itu Dr. Corey juga memberitahukan kepada Helmy Kalau saat ini sedang ada pemakaman atas Leo Dan Helmy pun sangat kaget mengetahui Leo sudah meninggal Dr. Corey mengatakan kepada Helmy Kalau saat ini Siska sudah bersama Chris dan melupakan Helmy Helmy yang tidak percaya akhirnya mendatangi makamnya Leo Dan tentu saja Helmy kaget ketika melihat Chris dan Helmy Siska berada di sana Helmy pun berpikir dalam hati kalau Siska sudah melupakan dirinya Dan di scene selanjutnya juga terlihat Tante Marisa yang sangat shock sekali dan kini menjadi tidak sadarkan diri atau mengalami depresi berat Tante Marisa menganggap kalau Leo itu masih hidup Namun dengan setia Tiara mendampingi Tante Marisa dan memberikan pengertian kepada Tante Marisa Kalau saat ini Leo sudah tiada Duh guys kasihannya Tante Marisa Padahal Leo adalah anak satu-satunya dan kini Leo pun sudah meninggal Sementara itu di tempat yang berbeda juga terlihat Nenes memberikan surat dari pengadilan kepada Tante Monique Tante Monique yang menerima surat itu pun kaget Karena itu adalah surat dari pengadilan agama yang isinya adalah pengajuan perceraian Dan Tante Monique sangat marah kepada Johnny karena Johnny telah menceraikan Maurel Siska yang baru saja pulang dari pemakaman ingin mampir ke rumah Tante Marisa Tapi Chris menghalangi keinginan Siska ini Namun Siska yang berseriklas akhirnya melunuhkan hati Chris Tapi sesampainya di rumah Tante Marisa Tante Marisa yang sudah depresi ini mengusir Siska dari rumahnya Duh kasihannya Siska padahal Siska ingin bersiraturahmi kepada mertuanya ini Namun Tante Marisa yang sudah stres ini marah kepada Siska dan mengusir Siska dari rumahnya Akhirnya tibalah saatnya Helmy dan Tante Arnas untuk pergi ke luar negeri Helmy pun berpamitan kepada dokter Cory Kalau ia akan pergi ke luar negeri dalam waktu yang cukup lama Mengerti Helmy akan ke luar negeri Dokter Cory sangat senang sekali Ia berpikir bahwa hasutannya sudah termakan oleh Helmy Dan ia senang karena Helmy dapat merasakan kesakitan apa yang dia rasakan dahulu Sementara itu Chris mengajak Tiara untuk bertemu Dan mereka mengicarakan masalah pengasuhan atas Bonnie Mereka berdua sepakat untuk mengasuh Bonnie bersama-sama Dan setelah lima tahun kemudian Tanpa ada Leo di sisi Siska Kini Leonard sudah tumbuh menjadi anak yang sangat lucu Siska sangat senang melihat perkembangan putri kecilnya ini Dan Siska yang saat ini pun dengan setia mengurus Tante Marisa yang sudah mengalami depresi Karena tidak bisa menerima kepergian anaknya yaitu Leo Meski tak Siska dimarahi terus setiap hari oleh Tante Marisa Namun Siska dengan setia merawat mertuanya ini Siska pun memberikan pengertian kepada gadis kecilnya yaitu Leonard Agar tetap menyayangi Sang Oma Meski Sang Oma kurang baik kepadanya Tapi Siska mengajarkan kepada anaknya Agar tidak membalas sebuah kejahatan dengan kejahatan lagi Dan di scene selanjutnya Siska pun bertemu kembali dengan Tiara dan Bonnie Siska memberikan kunci rumah yang dititipkan oleh Chris kepadanya Dan saat ini Bonnie pun sudah tumbuh menjadi anak kecil yang tampan Rupanya sekarang Siska dan Tiara sudah berdamai Karena saat ini Leo sudah tiada lagi Dan di scene ini juga terlihat Rupanya Tante Arnas sudah sembuh dari penyakitnya Dan baru pulang ke Indonesia bersama Helmy Tante Arnas pun memperingatkan kepada Helmy Agar Helmy tidak teringat lagi kepada Siska Helmy yang meski mencintai Siska ini Mengiakan perkataan ibunya Meski di dalam hati Helmy sangat ragu akan ucapannya ini Di kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya Tante Arnas ini akan sama seperti Tante Marisa dulu Menyakiti Siska di saat Siska yang akan menjadi menantunya Nah guys namun itu adalah prediksi Mimin semata Yang belum tentu akan kebenarannya Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!